Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Soeketir Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya Di kesempatan kali ini Saya Mang Dayun akan membawakan sebuah cerita yang berjodoh Suamiku dari alam lain Cerita ini ditulis oleh akun KBM bernama Dewi Jambi Sebelum cerita ini dimulai Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Dan juga tekan lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami Tentunya tak usah berlama-lama lagi Langsung saja Kita masuk ke ceritanya Indri Suara seseorang membuatku seketika menoleh Kabima Aku menatap takjub pria di hadapanku Ia bima Tapi mengapa ia tampak amat berbeda Ia memakai kemeja putih dengan kancing yang dibiarkan terbuka Dedanya yang putih Dan berkotak-kotak membuat mataku tak ingin berpaling darinya Dan itu apa Sayap Ya sepasang sayap berwarna putih yang amat cantik Apakah dia seorang malaikat Wajah tampaknya bersinar Dan mata birunya memancarkan pesona yang amat indah Membuatnya berkibar Diterpah angin sepoy yang menenangkan Dan sepasang sayapnya mengepak manja Ia berjalan perlahan menuju ke arahku Diri kuanya terdiam mematuh Pesona lelaki itu bukan sekedar memacangkan mata Tapi juga semua inderaku Ingin rasanya ku peluk dan mengusap setiap laku keindahan pada dirinya Tapi Aku siapa Aku bukan siapa-siapa baginya Indri Ia menyentuh tanganku Dan membawanya ke tengah dadanya Menyentuh dadanya yang bidang Degup jantung bima terasa amat kencang Sama seperti degup jantungku Sayapnya tetap mengepak Menimbulkan bunyi yang cukup kuat di telinga Indri Apa kau merasa betapa kerasnya degup jantungku Bila dekat denganmu Tangan kanannya mengangkat wajahku pelat Sehingga kami saling bertemu Mata birunya menatapku sendu Indri Kau tahu jika temanmu sedang dalam bahaya Ucapan bima membuatku terhenyak Temanku Maksudnya rena Re-re-rena maksud kakak Bibirku bergetar menyebut namanya Iya Re-rena Bima menarik tanganku pelat Dan membawaku menuju danau diantara riu suara angin Dan ilalau yang bergesekan Ambaran bunga beraneka ragam membuat suasana amat romantis Kamu harus mendolong rena sepatnya Atau dia akan dijadikan budak di dunia aku Karena perbuatan kotornya Ucap bima Hatiku berdesir mendengar ucapan bima Apa yang sudah diperbuat rena Hingga ia mengalami penyakit aneh seperti itu Re-rena mencuri salah satu barang di dunia kami Kami sangat benci pencuri Dan dia akan menjadi bagian dari kami secara tidak hormat Asal Bima menghentikan ucapannya Asal apakah Aku bertanya Sembari menatap dalam kematanya Bagaimanapun rena adalah sahabatku Aku tak mungkin membiarkannya berada dalam bahaya Asal kau datang membawa kembali barang itu Sebuah tas cantik luaran terbaru Yang membuat rena gelap mata Aku akan memaafkan semua perbuatannya Dan bala tentara aku akan kupanggil kembali pulang ke dunia aku Terangnya panjang lebar Kenapa harus aku Gumamku Karena kamu telah memikat hatiku Ia menjawab pelan Maksud kakak Wajahku langsung panas mendengar ucapannya Sudahlah Jangan banyak bertanya Segera lakukan apa yang aku katakan tadi Ingat Antarkan sendiri Jangan bawa siapapun Aku akan menunggu di ujung hutan Uentira Janji kamu harus datang jika ingin temanmu selamat Janji Jari tangannya menjauhi lidungku Iya aku janji Jawabku pasti Ada rona bahagia tersirat di wajah tambahnya Ia kemudian mengendong tubuhku Dan mengepahkan sayapnya kencang Aku sembah tersentak kakut Dan refleks melingkarkan tanganku di lehernya Hingga wajah kami sangat dekat Jangan takut Aku akan menjagamu Bisiknya merdu Tepat di telingaku Kepakan sayap semakin kencang Perlahan kaki bimas semakin terangkat dan mengambah Ia terbang Iya Pemuda tampan itu terbang Ia melesat di udara membawaku bersamanya Aku semakin membererat peganganku Hingga wajah kami semakin dekat Aku menunduk Dan kepalaku kini berada di dada bima Aku rasakan kulit dadanya amat halus Dan tubuhnya amat wangi Sekarang kami terbang melintasi danau yang amat cernih Dan meninggalkan padang ilalang dan bukit penuh bunga warna-warni Dima membawaku terbang ke atas bukit yang penuh pepohonan pinus dan cembara Dengan hati-hati ia menurunkan tubuhku Dan menarik tanganku pelan Mau kemana kita kak? Liriku Kamu lihat di ujung sana Indri Ia menunjuk seberkas cahaya yang amat terah Aku menganggu Dan berjalan bersamanya menuju cahaya itu Itu gerbang antara duniaku dan duniamu Sekarang kamu pulang Dan ingat semua kata-kataku Jangan ditunda Dan aku akan menunggu ketatanganmu Ucapnya lemah lembut Masuklah Dan jangan lupa janjimu Ia menyuruhku masuk Aku sempat ragu Tapi ia memaksaku Cahaya itu amat silau Perlahan aku masuk ke sana dan cahayanya menyakiti mataku Hingga Suara ponsel yang berdering yang berada tepat di pinggiran jangku menyentak tidurku Aku terpaksa bangunan membuka mata Mataku terbelalak Di kamar Aku sekarang di dalam kamar Terus tadi Apakah itu cuma mimpi? Lagi Ponsel itu berdering kembali Segera kurai benda pipi itu Melihat siapa yang tertera di layar ponselku Sri Ternyata Sri yang menelponku berkali-kali Iya Sri Ada apa? Renah In Renah Renah kenapa? Renah Cepat ke rumah Renah In Penting Tanpa menunggu lama Aku segera bangkit dari kasur dan bersiap ke rumah Renah Ibu sempat heran melihatku yang amat bergegas tanpa memperdulikan ibu yang sedang nonton TV Mau ke mana In? Tanya ibu ketika aku nak melanggakan kaki keluar pintu Ada keperluan sebentar bu? Indri harus bergegas Aku menghentikan langkahnya Sejenak seraya menatap ibu yang tampak kebingungan Ia mengelah nafas dalam Hati-hati nak Ibu mengulas senyum simpul dan melambai padaku Aku hanya mengangguk pelan Dan mengayunkan langkahku menuju motor yang terparkir di teras rumah Motorku pacu secepat yang aku mampu Rasa gusar menyelimuti diriku Sebenarnya apa yang terjadi dengan Renah? Jarak rumah Renah yang cukup jauh hanya aku tembus selama 15 menit saja Aku segera turun dan berlari menuju rumah Renah Hampir saja aku tergelincir karena jalanan yang basah sehabis diguyur air hujan Langkahku terhenti seketika Nafasku memburu Lidahku seolah kaku begitu melihat banyak orang sudah berkerumun di ruang tengah rumah Renah Aku segera masuk dan menyebab barisan orang yang menghalangiku Renah Teriakku Berpasang mata melihat tajam menggaraku Tangisan keluarga pecah begitu melihat ketatanganku Begitu juga Astri yang sudah berada di tempat Ia menangis pilu di kaki Renah Sahabat kami Suasana terasa amat menyayat hati Renah bag mayat hidup Matanya melotot dengan mulut yang mengangah Dari ujung kelopak matanya mengalir bulir benih Tubuhnya kaku dan terkadang bergetar hebat Seperti seseorang yang sedang mengalami siksaan yang teramat berat Tak ada sepatah kata pun keluar dari mulut Renah yang biru puja Renah Ibunya terisak Hingga semua orang yang berada di tempat ikut menangis haru Ibu Saya butuh bicara Seketika aku teringat pada mimpi yang baru saja ku alami Ibunya menatapku sendu Ia menganggu Dan ikut bersamaku ke sudut ruangan Aku dan ibunya Renah duduk berbareng Bu Apa ibu melihat ada yang aneh dengan barang bawaan Renah Maksudmu apa Ibu balik bertanya Barang yang bukan milik Renah Tas barang kali Aku mencoba menebak Jika benar apa yang aku pikirkan Sudah pasti ada maksud yang terkandung Di balik mimpi yang siang bolongku itu Iya benar Ibu sempat melihat tas mahal di kamar Renah Ibu pun tak tahu tas siapa yang dibawa Renah Sahut ibu pelan Iya Tepat sekali Inilah berarti maksud mimpi barusan Dan Aku Aku yang harus mengantarkannya ke tempat yang dimaksud Bima Sendiri Aku tak punya banyak waktu Nyawa Renah kini terancam Cepat ibu bungkus tas itu dan berikan padaku Ibu Jika ibu ingin Renah selamat Kita tak punya banyak waktu Nyawa Renah dalam bahaya Desaku Tanpa banyak bertanya Ibu langsung menuju kamarnya Dan membungkus tas yang aku minta Tak sampai lima menit Bungkusan hitam itu sudah dia serahkan padaku Aku segera mengambilnya dan beranjak Kakiku melangkat cepat untuk memburu waktu Wentira Kota yang disebutkan Bima barusan bukanlah kota Melainkan hutan yang terbelah oleh jalan asfal Dan itu jaraknya cukup jauh dari kediaman Renah Indri Kamu mau kemana Suara Sri menghentikan langkahku Aku menoleh ke arahnya Dan ia segera mendekatiku Tatapan wajahnya penuh tanda tanya Tolong jaga Renah Sri Aku harus segera pergi Doakan usahaku ini berhasil Jika aku lama tak kembali Jagalah dan hibur keluarga aku Aku menatapnya penuh haram Maksudmu apain Jalan macam-macam kamu Sri mencengkram lenganku Ia terisah Menahan langkahku Aku harus segera pergi Sri Tolong jangan buang waktuku Aku harus cepat Jika ingin nyawa Renah selamat Aku melepaskan tangan Sri Seolah senyumku berikan untuknya Sebagai janji jika aku bisa pulang dengan selamat Walaupun sebenarnya aku tak yakin dengan hatiku Siapa yang tak tahu Wentira Seluruh rakyat Sulawesi sudah amat mengenal kota itu Kota gaib yang hanya orang-orang tertentu Dan punya kekuatan khusus Yang bisa melihatnya Jika sudah masuk ke sana Jarang bisa pulang kembali Apa mungkin Bima adalah penghuni dari kota Wentira Ah Pikiranku bercaba Yang terpenting saat ini Renah selamat Motor melaju amat kencang Hingga tak ku iraukan ketika di bersimpangan ada lamu merah Tetap kulajukan motor metiku dengan kencang Beruntung Tuhan sepertinya masih mempercayakan nyawanya untukku Aku masih selamat walau beberapa kali hampir bersenggolan Dengan pengendara lain Aku menepikan motor di samping jalan Hutan Wentiran nampak amat mencekam di ujung sore Dimana langit berubah jingga Dan gelap Hampir saja menyelimuti dunia Riu suara dedaunan yang ditiup angin Menjurutkan langkahku untuk maju dan masuk ke dalam hutan Yang penuh peponan rindan dan gelap karena cahaya tertutup ribunnya daun Peponan tinggi menjulang tak beraturan menambah kesan nangker Ditambah sunyi hanya aku yang berada dan berjalan sendirian Di dalam hutan selebat ini Kakiku gemetar Benarkah yang aku lakukan ini Samar dari kejauhan ku dengar derap langkah kakiku udah mendekatiku Aku semakin takut Melu mengucur deras sebesar biji jagung Dengan kuat aku menjengkram bungkusan hitam di dadaku Perlahan nampak jelas sosok kuda beserta seorang laki sedang menungganginya Seketika hatiku merasa tenang Saat melihat siapa yang datang Mungkinkah itu jembutanku? Derap langkah kaki kuda semakin mendekat Kuda hitam besar dengan bulunya yang bersinar berhenti tepat di hadapanku Seseorang yang menungganginya turun perlahan dan tersenyum manis menatap wajahku Tubuhnya yang berotot dibiarkan tanpa selai menangku Seolah hendak memamerkan otot dada dan perutnya Yang memang membesona Hei, kamu akhirnya datang juga Ia mendekat Dan menyambut ketatanganku dengan ramah Aku terpaku melihat wajahnya yang amat tampan Desiran aneh mulai merajai sekujur tubuhku Seolah ada getaran magnet asmara yang membuatku benar-benar bersona oleh ketampanannya Bima, mengapa ya bisa setaman ini? Ayo in Nyawa temanmu dalam bahaya Barangnya harus segera disimpan di tempat semula Bima mengelurkan tangannya Mengajakku ikut bersamanya Aku menurut dan menerima uluran tangan itu Tangan yang amat halus dan lembut Ia menggedongku naik ke atas kuda Ia pun naik dan duduk tepat di belakangku Jantungku berdebar kencang Saat dadanya yang bidang menyentuh tubuhku Tubuhku terentah Saat kuda berlari memacu waktu Tapi semua tak terasa menyakitkan Karena ada bima yang ada di belakangku Tubuhnya wangi Hingga membuatku merasa amat nyaman Tangannya yang kekar melingkar di antara tubuhku Kuda membawa kami menyelusuri hutan lebah Melewati jalan setapak dengan kanan-kiri peponan yang tinggi menculah Sangat berbeda dengan jalan yang kami lalui Sebaktu menggunakan mobil Di sini perjalanan terbilang curhat Naik turun bukit tanpa darumah warga satu pun In, jika kamu nabak kabur Jangan banyak bicara ya Cukup nikmati saja di perjalanan ini Apapun yang kamu lihat Itu bukan mimpi Bima berbisik di telingaku Aku menelan saliva Rasanya keronggungan sakit dan napas tercekat Pikiran aneh-aneh tiba-tiba menginggapi Bagaimana jika aku tak akan pernah kembali Bagaimana jika yang kulihat itu hantu dan monster Makhluk-makhluk mengerikan di dalam hutan Tak ada hantu, tak ada monster Yang ada hanya keindahan Tiba-tiba Bima tergelak Apa? Dia tahu apa yang ada di pikiranku Aku membatin dalam hati Pipiku langsung bersemu merah Iya, aku tahu Semua yang ada di pikiran dirimu Semua Kembali Bima terkekeh Perjalanan menuju tempat yang dituju Ternyata cukup jauh Terkadang kuda meringkik ketika hampir terjatuh Menaiki bukit curam yang cukup licin Bima semakin mendekatkan tubuhnya Aku tak berpikiran macam-macam padanya Mungkin takut aku terjatuh Samar-samar aku melihat kabut yang cukup tebal di hadapanku Aku mulai gelisah teringat dengan ucapan Bima tadi Tendang Tak akan terjadi apa-apa Kamu bisa pulang dan temanmu gak akan selamat Bima berusaha menenangkan jiwaku dari kegelisahan Sebelum masuk ke dalam kabut Udah sempat meringkik kencang Ia seketika berlari cepat Menyebabkan goncangan yang amat kuat Bima semakin membererat pegangannya Dan mataku membulat sempurna Melihat kemandangan yang amat indah di hadapanku Ambaran bunga mawar beraneka warna Mengeluarkan aroma semerba Yang menenangkan pikiran Bukit-bukit hijau dengan padang rumput Yang bergoyang ditiup angin Serta kopu-kopu yang berterbangan Dengan warna yang beraneka raga Sangat indah Di bawah bentangan langit biru dan awan putih Seperti kapas Aku tersentak Bukankah ku tadi pergi dalam keadaan menjelang malam Dan ini Suasana pagi hari Apa sebegitulamakah perjalanan yang ku tempuh Perasaan baru beberapa menit saja Ah Bingung sekali Aku sungguh diliput kebingungan Jangan bingungin Nikmati saja Dan itu gedung tempat dirimu Harus mengembalikan barang itu Bima menunjuk sebuah gedung Yang baru beberapa hari ini Kami tinggalkan Gedung itu Tampak sepi Tak ada seorang pun di alamahnya Seperti waktu Aku masih disana Semua orang berlalu lalang dan ramai Bima turun dari kuda Dan membantuku turun Kuda dibiarkan Begitu saja Berkeliaran di sekitar Dia berlari kencang menuju padang rumput Yang sempat kami lewati tadi Ayo masuk Bima menarik tanganku pelat Aku pun mengikutinya Sepi Tak ada seorang pun disana Tapi semua tertata rapi Aku mengikuti langkah Bima yang bergegas menuju kamar tempat kami menginap Perlahan pintu kamar terbuka Aku melangkah pelan memasuki kamar yang gelap dan mencegah Kakiku bergetar karenanya Aku tersentak Dan jantuku nyaris copot ketika Bima menghidupkan lampu Ia tersenyum sembari terkeke di amam pintu Melihatku yang sempat melirik karanya Jangan takut In Tak ada apa-apa disini selain kita Dia mencetikan jarinya Kakiku masih saja bergetar Apalagi ketika tanganku akan membuka pintu lemari Jangan-jangan isinya ular Dan makhluk berbisa lainnya Atau mungkin wanita berambut panjang dengan mata berdarah Atau Astaga Aku berjingkat sembari berbalik Dan tanpa sengaja memeluk tubuh di hadapanku Memeluk Siapa yang kupeluk Sejak kapan dia Tiada di belakangku Sini aku bantuin Kamu rupanya penakut sekali Suara Bima membuat wajahku memerah Aku mengengat wajah Dan melihat wajah tampaknya yang sangat dekat Mungkin saja saking dekatnya Yang bisa merasakan detak jantungku Yang berdebar amat kencang Irama detak jantungku Bug musik yang tak beraturan adanya Wajah yang bersemu merah saat kami bertemu pandang Bima Mengapa wajahmu bisa setampan ini Lagi-lagi pikiranku mengucap kata tampan itu Entah untuk yang keberapa kali Mungkinkah yang mendengar bisikan-bisikan itu Indri Kamu jangan melihatin aku terus dong Ingat tujuanmu datang kemari Nyawa temanmu dalam bahaya Kata-kata Bima membuatku terperanjat Benar katanya Aku harus sesegera mungkin mengembalikan barang ini Maaf Kak Bima Aku mulai menudukan pandangan Dan berbalik untuk membuka pintu lemari Malu sekali rasanya Sini biar aku yang buka Tangan kekarnya menelusup di antara lengan dan pinggangku Membuatku semakin salah tingkah karenanya Pintu lemari terbuka perlahan Dan Tak ada satupun di dalam lemari itu Hanya ruang kosong yang tak ada pengundinya satupun Aku bisa bernapas lega Dan meletakkan bungkusan hitam itu di dalamnya Misi sudah selesai Bima beranjak mundur menjauhiku Ia kemudian mengambil jaket yang tergantung di belakang pintu Jaket berwarna army Membuat dirinya nampak sangat maskulin Aku hanya terpaku menatapnya dari depan lemari Rasanya pesonanya bisa melembuhkan hati Hingga aku enggan beranjak barang sejengkal pun dari tempatku berdiri Hingga kamu mau kuantar pulang pakai mobil atau kuda seperti tadi Bima mengambil kunci di atas nakas dan berjalan mendekatiku Terserahkah Bima saja Saya nurut Ucapku pelan Ya mau dianterin kok banyak maunya Pikirku Yang gak apa banyak maunya Wanita ini memang harus diperlakukan sebagai ratu Apapun itu harus dituruti Bima tersenyum melihatku Lagi-lagi ya seperti tahu apa yang ada di pikiranku Ikut aku dulu ya Kita jalan-jalan di tempat kelahiranku Bima mengulurkan tangannya Aku menganggup dan menggapai uluran tangannya Selamat pagi Tuan Seseorang menyapa kami Begitu kami keluar dari kamar Mataku membulat sempurna melihat sosok itu Sosok yang sama ketika mengantarku makan malam waktu ini Selamat pagi Riz Saud Bima dengan senyum datarnya Aku akan mengantar Indri pulang Tolong katakan pada pasukanku Untuk meneruskan latihan hari ini tanpa kehadiranku Titah Bima yang disambut anggukan kepala pelayannya Ayo in kita jangan buah waktu Bima kembali menarik tanganku Dan berjalan berjalan bergegas dengan pikiranku yang penuh dengan datanya Sejak kapan pelayan itu berada disana Suasana mendadak ramai bag pasar hanya berselang beberapa menit Dari saat kedatanganku Aku sempat dilanda ketakutan Sebenarnya aku dimana Mau kemana kau Bima Suara seorang wanita menghentikan langkah kami Wanita berpakaian dokter dengan wajah yang memang cantik Tapi terkesan angku dan sombong menatap ke arahku Dengan pandangan tidak suka Aku mau mengantar Indri pulang sil Jawab Bima datar Wanita itu seperti menganggapku remeh Dengan senyumnya yang tersungging seperti mengejek Oh dia teman si pencuri itu ya Sudah matikah dia Wanita itu memandangiku dari kaki sampai kepala Iya dia Indri Dialah penyelamat bagi temannya Dan semoga saja belum terlambat Bima menyaut pelan Oh penyelamat Tapi dia manusia biasa Lemah Berbeda dengan yang kita Yang Cukup silva Aku kira sudah cukup pembicaraan kita Aku harus segera mengantarnya pulang Bima memotong ucapan wanita itu Yang bernama silva dengan cepat Aku sungguh tak mengerti apa maksud dari ucapan wanita bernama silva ini Mengapa ia begitu ketus dan sepertinya membenciku Apa salahku Bima kembali menarik tanganku Dan aku sempat melirik wanita itu yang menataku tajam Seperti menyimpan dendam Kami akhirnya sampai di alaman luar di sisi gedung yang berbah Kali ini di hadapan kami nampak danau yang airnya amat cernih Di belakang danau berjejar bukit hijau sebagai background yang amat fantastis Aku lagi-lagi berjejak kagum tanpa henti Ayo in Bima mempersilahkan ku naik ke dalam mobil Lamborghini kuning Miliknya yang juga terparkir disana Aku menasabak ratu beserta rajanya Bima benar-benar memperlakukan ku amat baik dan sopan Setelah ia berada di kursi kemudi Mobil pun mulai melaju pelan Jika ketika kami bersama dengan kedua temanku Diantar pulang beberapa waktu yang lalu Mobil berbelok arah kanan Tapi saat ini mobil berbelok ke kiri Sebenarnya mau dibawa kemana aku Deru mobil terdengar amat pelan Yah Mobil memang melaju lambat Seolah lelaki disambingku ingin berlama-lama denganku GR harus dong Kalau enggak kenapa Bima gak ngebut aja Lambat begini Apa yang dicari sebetulnya Aku tersenyum sendiri mendengar romongan di otakku Gak ada gila-gilanya aku rasa Aku terkeket tanpa sebab Deman Bima membuatku tersentah dan menatapnya tajam Apa? Tanya aku Sudah dengan pikiran anehmu itu Dia balik bertanya dengan senyum yang terulas amat manis Pikiran apa? Aku memalingkan wajahku ke jalan Berpura-pura jutek Padahal dalam hati aku menertawai diriku sendiri Jika Bima bisa membaca pikiranku tadi Lelangkah malunya aku Dia tak menjawab Tangannya masih asik berada di kemudi dan menatap fokus di jalan Sedangkan aku asik menikmati pemandangan di sisi kiri dan kanan jalan Kami melewati jalan tanah yang rata Tanpa kerikil dan bebatuan Pemohonan cemara tinggi menjulang berjejar rapi Sesekali nampak gerombolan rusa yang seperti ingin menyeberang Tapi ketika melihat mobil kami lewat Mereka memberi jalan Langit amat cerah berwarna biru Dengan bentuk awan yang amat cantik Selama perjalanan aku bisa melihat beberapa kendaraan berlalu lalang Semua rata-rata mobil mahal yang harganya di atas 1 miliar Menakjubkan bukan? Ada pula yang memakai motor Dan harga motor yang mereka pakai bisa dipastikan di atas 200 juta Apakah mereka ini sultan semua? Padahal ini masih di walaia hutan Sepertinya Karena masih sayuh pepohonan dan pohon bambu di mana-mana Burung-burung pun berterbangan sesuka hati Begitu pun kera-kera masih banyak bergelantungan Aku berjejak agung Perjalanan yang lama terasa singkat Karena aku sangat menikmati perjalanan Kau menikmati perjalanan ini Suara abimah membuyarkan lamunanku Aku hanya mengangguk pelan Apa kau lapar? Aku punya roti Aku yakin kau menyukainya Ia menyodorkan sekotak roti coklat dengan berbagai topping di atasnya Ini beneran kue gak ya? Jangan-jangan Aku bergidik sembari memikirkannya macem-macem Iya itu kue asli kok Jangan mikirnya macem-macem in Aku bukan nantu atau monster Seperti apa yang kamu pikirkan Ia menepis pikiranku Pikiranku Ah Lagi-lagi ia tahu apa yang aku pikirkan Wajahku seketika bersemu merah Malu Ayo makalah Aku tak mungkin meracuni wanita secantik dirimu Rugi Ia terkeke melihat karaku Aku semakin salah tingkah dibuji olehnya Dengan tangan gemetar aku terima kue pemberianya Dan mengambil satu kue coklat dengan topping buah stroberi dan kismis Aku mulai mengunyah kue itu perlahan Dan Hmm Enaknya Kue itu amat lezat memanjakan indera pengecaku Teksturnya lembut dan nyoklat banget Ditambah manis asam stroberi dan kismis Sungguh perpaduan yang aduah Enakin Lagi-lagi Bima tersenyum melihat tingkahku yang tanpa sadar Sudah menghabiskan lima potong roti dalam beberapa detik saja Lah Ketahuan dong rakusnya diriku Enak kak Sahutku Kembaliku buang wajahku ke arah jalan Malu Saking menikmati roti Aku tak menyadari jika kami baru saja melewati jembatan yang lumayan panjang Jembatan besi dan baja dengan arsitektur amat menawan Terkesan Terkesan koko dan modern Kini kami melewati jalan tol yang amat mulus Kendaraan yang berlalu lalang semakin beragam Di kejauhan nambak samar gedung tinggi menculah Tapi tertutup kabut Apa kami sudah berada di kota lain Sedangkan setahuku Kota-kota punya gedung pencakar langit yang amat kokoh dan modern seperti ini Semakin lama semakin nampak jelas Seiring diru mobil yang semakin melambat Aku bisa dengan leluasa memerhatikan indahnya pemandangan kota Yang amat menajubkan Apa kami sekarang berada di Jakarta Mobil kembali meneru kenca Barisan gedung tinggi pencakar langit Berganti menjadi taman-taman bunga penwarna Banyak orang-orang yang duduk bersantai Atau hanya membaca buku dan bermain di bawah pohon sakura Yang sedang full berbunga Indah kan Ucap Bima bangga Ia menoleh karaku setelah sekian lama terdia Iya indah banget Tapi kita ini dimana Ku beranikan diri bertanya Wentira Kota Wentira Ia menjawab pelan Seperti tahu kegundahan hatiku U-Uentira Bukankah tak ada kota disana Setahu ku disana hanya ada hutan Bibirku bergetar Apa sekarang aku berada di kota Jin Seperti yang orang-orang ceritakan Jangan percaya Hoaqin Apa kau pernah tahu Jin itu bagaimana Bima menatapku tajam Seolah ia tersinggung dengan pikiranku Aneh memang orang ini Bisa membaca semua pikiranku Eh Aku Eh Iya kak Bukan begitu kak Orang-orang di sekitar ku ngomong begitu kok Bungkasku Kamu ini Rin Jangan dikit-dikit percaya gosip Mereka gak tahu aja Kalau ada kota seindah Wentira Kamu juga belum masuk ke pusat kota aja Udah begitu tajamnya kan Bima menoleh karaku Kali ini tanpa ekspresi Dan tanpa senyum sedikitpun Aku menelan ludah Merasa salah tingkah Gak enak dengan pikirannya Sejak tadi berkecamuk di pikiranku Pandanganku sekarang tertuju Pada gerbang besar Berlapis emas dan kristal Wentira Kota gaib yang selama ini Digadang-gadang orang di sekitar ku Apa ini yang mereka masuk? Baru saja memasuki gerbang mataku Bak disuguhkan Pemandangan yang menakjubkan Di samping kiri dan kanan Berjajar rumah mewah Dan ornamen bertah-tahkan emas Intan dan berlihat Penduduk disini pun terbilang Gaga-gaga dan cantik-cantik Kegiatan mereka sama seperti Dengan warga di kampungku pada umumnya Kamu lihat sendiri kan Kaki mereka semua menapak Di tanah Mana ada hantu yang bisa Mengijak tanah Ada penekanan di nada Bicara Bima Apa ia masih marah padaku? Mobil masih menderu pelan Tak lama mobil berbelok ke kiri jalan Dan masuk ke alaman yang cukup luas Di alaman itu terdapat taman dengan gasibu Kolam ikan Juga tanaman bunga beraneka warna Bima membuka pintu mobil dan mengajakku turun Perlahanku injakkan kakiku ke tanah Yang mereka sebut tanah keramat itu Lagi-lagi lidahku bercakagum Belihat kemolekan rumah mega berlapis emas dan kristal di hadapanku Ayo masuk in Ini rumah kakak Anggaplah rumah sendiri Dan jangan canggung Kali ini Bima tersenyum ramah Dan memberi silahkan kumasuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Seorang menyahu dari dalam Seseorang berjalan mendekatiku Gadis yang teramat cantik Mungkin kisaran 17 tahunan Ia menatapku heran Tapi senyum tak lepas dari bibirnya Mari masuk kak Ini pasti kak Indri kan Ia menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki Kok dia tau aku Padahal aku baru sekali datang kesini Batinku Ya taulah Kak Bima sudah berulang kali bercerita tentang kak Indri Dan kak Bima benar Kak Indri memang sangat cantik Ucapannya kontak membuatku malu Karena pujiannya itu Ede jangan bongkar kartu disini dong Bima menyentil hidung si Adi Yang hanya cengengesan mendengar ucapan kakaknya Ayo kain kita makan dulu Kebetulan ibu dan ayah sudah menunggu di meja makan Gadis itu menarik tanganku pelan Eh ada orang tua kak Bima Ah aku harus bagaimana Batinku gelisah Gak usah bingung kak Orang tua kami amat baik kok Sahut gadis itu Ah lagi-lagi pikiranku terbaca Ah malu aku Aku menabuk Jida Bima hanya terkeke melihat tingkahku Hahaha Sudah jangan bingung Ibu dan ayahku pasti suka badamu Seperti adikku yang manis ini Lagi-lagi Bima menjawil hidung adiknya Dan dibalas pukulan pelan adiknya Aku tersenyum simpul melihat tingkah kakak beradik di hadapanku Mereka sungguh akur Apakah orang tua mereka juga serama ini Rumah ini kelewat besar Menurutku Perabotanya terkesan elegan dengan dominan warna emas Karpet-karpet halus dan tebal membentang dengan berbagai motif Aku yakin Mereka ini semua sultan Bisiku Ayo mari masuk Ikut makan bersama kami Seorang wanita yang wajahnya glowing melambai ke arah kami Amat cantik Tetap hanya teduh dan bersahaja Itu ibuku Bisik Bima tepat di telingaku Serius Itu ibunya Kak Bima Cantik benar Batinku Kakiku gemetar melangkah Dan menatap takut ke arah ayah Kak Bima Ayahnya menataku Dengan ramah Dia dengan senang hati menyuruhku duduk di sampingnya Berhadapan dengan ibunya Kak Bima Ayo mari dicicipi Tawar ibunya Bima Ramah ketika aku sudah duduk di samping ayahnya Kak Bima menatapku tajam Dia seperti menyuruhku makan Aku yang sebelumnya segan perlahan mengambil beberapa makanan Dan Aduh Tak sengaja kaki kananku diinjak Bima Yang melotot karaku Karena aku sejak tadi hanya melamun Ada apa ini? Ibu menataku serius Seolah tahu ada yang tak beres denganku Tak apa bu? Sahutku pelan Aku langsung merunduh Dan berusaha mengambil makanan yang ada di hadapanku Bima Kamu apain calon mantu ibu? Seolah tahu apa yang dilakukan Kak Bima Wajah ibu berubah ketus dan menatap tajam karanya Aku seketika terbatuk mendengar ucapan ibu Mantu Aku calon mantu Maaf bu Abis intris dari tadi cuma ngelamun aja Pasti dotaknya yang kecil itu Bilang kalau kita itu hantu Bima terkegah dan menyindir diriku Aku hanya diam Karena memang pikiranku dilucuti Kata hantu Oh pantesan dari tadi ibu lihat indri ragu Untuk makan masakan ibu Ibu tersenyum manis melihatku Makan lain Ibu tak mungkin meracunimu Kali ini sama sepertimu Hanya Ibu menghentikan ucapannya Kulihat ada raut keraguan di wajah cantiknya Jangan dibilangi dulu bu Ia belum resmi jadi pacarku Nanti ia keberu takut Bima menyelah ucapan ibunya Ibu hanya tersenyum simpul melihatku Makan lain Nanti kamu sakit kalau kelaparan Setelah makan Bima akan mengajakmu kembali pulang Kerumah dengan selamat Jangan lupa lihat temanmu Rena Berkat dirimu dia sekarang sudah dalam keadaan sehat Papa ribu Rena Ibu tahu tentang Rena Tanya aku Karena barang yang dibawa Rena adalah barang mewah milik pejabat kami Yang sengaja ditinggal Beliau amat marah ketika kembali ke tempat persinggahan Barangnya sudah raib Itu sebabnya Sudah bu Jangan diceritakan semua Nanti misiku bisa gagal karena dia keberu takut Lagi-lagi Kak Bima menyelah ucapan ibunya Menyebalkan Sebenarnya apa maksud Bima ini Kenapa sedikit-sedikit takut Apa mereka memang hantu Sudah dibilang kami ini bukan hantu Masih juga ngeyel Bima melotot ke arahku Lagi-lagi pikiranku terbaca olehnya Aku kembali menunduk dan memainkan makanan di piringku Aku bukan tak betah disini Tapi aku sangat khawatir dengan keadaan Rena dan juga orangtuaku Tentunya Ayo in Sekarang sudah waktunya kamu pulang Pasti orangtuamu sangat mengkhawatirkan keadaanmu Bima tiba-tiba berdiri dari kursinya Tanpa menunggu dua kali Aku pun langsung beranjak dan berpamitan kepada keluarga Kak Bima Terima kasih jamuannya ibu Ayah Saya permisi pulang dulu Ucapku sembari sedikit membungkuh Menunjukkan rasa hormat untuk mereka Sama-sama In Ibu tunggu ketatanganmu kembali nak Ibu tersenyum Ibu tersenyum padaku Aku membalas senyuman itu dan tak lupa menyalami mereka Laju mobil kali ini terbilang amat cepat Bima sepertinya sangat terburu-buru Aku yang sedari tadi duduk di kursi penumpang Terkadang menanapas saking takutnya Anehnya Semua kendaraan yang berlalu-lalang semua berasa dalam kecepatan amat tinggi Tapi tak ada satupun yang bertabrakan In Apa kamu berani pulang sendiri? Bima menatapku dengan pandangan ragu Beranilah Sahutku Saat ini duniamu hampir menjelang subuh Dan kamu itu sudah seminggu hilang Balas Bima Apa? Kenapa bisa begitu? Bibirku bergetar mendengar penjelasan Bima Tak masuk akal Kita berbeda dimensi ini Tapi Tetap bisa bersama jika kamu mau Ia menatapku tajam Aku yakin Apa yang dikatakannya itu benar dan ini tidak main-main Berbeda dimensi Berbeda alam Atau bagaimana? Ah Kepalaku seketika pusing karena ucapannya Terseralah Yang penting aku bisa sampai rumah secepatnya Perjalanan pulang dan pergi amat sangat berbeda Jika pada saat kami pergi Hutan dan peponan sangat mendominasi Tapi kali ini tak ada hutan Yang ada hanya tol dan jembatan Serta laut yang amat luas Jalanan pun tak berbelok Tapi hanya lurus dan tak ada hambatan sedikit Samarku lihat benda bulat seperti pusaran air yang amat besar Membentang di hadapan kami Seketika aku menjengkram lengan Bima Yang tambah fokus mengemudikan mobil Lamborghini Jangan takut In Itu adalah portal penghubung antara duniaku dan duniamu Bersiaplah Akan ada hendakan kecil ketika melewatinya Bima berusaha menenangkanku Pusaran itu semakin dekat Aku menutup mataku karena takut Hingga Tubuhku setengah terpental ke atas Hampir saja menyentuh atap mobil saking kerasnya Entahkan Beruntung ada sabuk pengaman yang melindungi tubuhku Agar tidak terpental hebat Buka matamu In Suara Bima membuatku tersadar Dan perlahan membuka mata Sinar berwarna-warni bau pelangi mengelilingi mobil kami Dan bukan hanya kami Banyak juga kendaraan yang berlalu lalang beserta kami Kita dimana kak? Aku menatap heran sekitar Kita masih berada di dalam portal antara duniamu dan duniaku Jangan takut Sebentar lagi kita keluar Saud Bima Mobil melaju semakin kencang Dan Lagi-lagi entahkan keras ku rasakan Mataku berbinar melihat sekitar Hutan Kami kini berada di jalan aspal yang di api tutar lebah Aku yakin inilah hutan Wantera yang terkenal itu Untuk sementara Aku cukupkan dulu ceritanya sampai disini Sampai jumpa kembali di part berikutnya Saya Mang Dayun pamit untuk diri Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Sampai jumpa kembali di part berikutnya Sampai jumpa kembali di part berikutnya